Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Ulfa Julianti SSMPD, dosen pengampu mata kuliah sastra lama dari Prodi Sastra Indonesia Pada pertemuan kelima ini kita akan berbicara mengenai syair Syair merupakan jenis puisi lama yang pada tiap-tiap bait terdiri atas empat larik yang berakhir dengan bunyi yang sama Syair tersebut digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang Contohnya seperti tentang suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan lain sebagainya Oleh sebab itu, bait-bait di dalam syair ini sangat banyak Ditinjau dari struktur fisiknya, syair ini sangat terikat oleh jumlah baris di dalam satu bait Jumlah suku kata di dalam tiap baris, jumlah bait di dalam tiap puisi, dan aturan di dalam hal rima atau juga ritma Syair merupakan salah satu jenis puisi Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syuur yang memiliki arti perasaan Menurut isinya, syair ini dapat dibagi menjadi lima golongan Di antaranya adalah syair panji, syair romantis, syair kiasan, syair sejarah, dan syair agama Unsur di dalam sebuah syair itu berupa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik Yakni, unsur yang terdapat di dalam syair itu sendiri maupun unsur yang mempengaruhinya dari luar Ada pun unsur-unsur dari syair ini sebagai berikut Yang pertama ada tema, perasaan, nada, dan amanat Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu latar belakang kehidupan penyairnya, pendidikan penyair, latar belakang budaya dan sosial, serta adat atau juga kebiasaan masyarakat setempat Setelah mengerti pengertian dan jenis syair, kita akan lanjutkan peparan ini pada ciri-ciri dari syair Di antaranya adalah, syair ini terdiri atas empat larik dalam tiap-tiap barit Syair tidak memiliki sampiran seperti halnya di dalam pantun Dengan kata lain, semua baris itu mengisi isi dan juga makna Syair ini tidak selesai dalam satu bait Makna syair juga ditentukan oleh bait-bait selanjutnya Hampir sama dengan paragraf dalam cerita Syair ini berpola rimanya A-A-A, rimanya sama Irama yang terjadi pada tiap pertengahan baris antara 4 sampai 6 suku kata Demikian, paparan materi mengenai syair Semoga bermanfaat, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih